Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, sekaligus mantan Panglima TNI Jenderal, Purn. Gatot Nurmantio memastikan organisasinya tak mendukung pasangan Capres-Cawapres 2024. Gatot Nurmantio mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan dirinya bersama dua presidium kami lainnya, yakni Din Syamsuddin dan Rohmat Wahab. Dia menegaskan seluruh aktivis kami yang terlibat sebagai tim sukses ataupun pendukung dari satu pasangan calon akan dinonaktifkan. Gatot Nurmantio tak memungkiri masih ada beberapa aktivis kami yang mendukung pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Menurutnya, kami tidak bisa melarang mereka sebagai hak individu untuk menentukan dukungan. Adapun saat ini Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI telah menetapkan tiga pasangan Capres-Cawapres 2024. Berikan tanggapan kalian.